Pendekar Pedang Sakti Jilid 9. Situa kurus Tongpin dengan amat licik dan dengan kata-katanya yang sangat manis serta merayu, ia mencoba berusaha untuk menarik diri Li Xiaohyong, agar supaya pemuda itu suka berpihak kepadanya. Mendengarkan rayuan itu Li Xiaohyong hanya tertawa saja, sedangkan dalam hatinya ia berkata, beginilah satu-satunya jalan yang paling baik, aku pun tidak bermaksud untuk mengadakan permusuhan dengan kalian. Li Xiaohyong pun sudah pernah mendengar tentang murid keluaran keluarga Tong dari Soe Coan, terlebih-lebih tentang kepandaian mereka dalam hal menggunakan senjata rahasia yang mengandung racun berbahaya. Di kalangan Kang Ou murid-murid keluaran Tong menjadi pokok perbincangan, sehingga barang siapa yang pernah membicarakan tentang hal itu, maka tak seorang pun yang tidak memperlihatkan kekagumannya, apalagi keluarga Tong ini mempunyai suatu keistimewaan tersendiri, yaitu bila ada orang yang pernah terlihat bermusuhan dengan mereka, maka sampai matipun mereka akan berdaya upaya untuk membalas permusuhan tersebut, maka seumur hidupnya orang tersebut akan tidak merasa aman sebelum mereka turun tangan membalasnya sampai ada ketentuan siapa yang mati siapa yang hidup. Demikianlah bila ada seseorang yang berani mengganggunya. Sejurus kemudian Li Xiao Hiong lalu menjawab, ternyata Elo O Tiang adalah Tong Elo Oeng Hiong Yang. Namanya sudah sangat terkenal sekali, maaf, maaf, aku berlaku kurang hormat kepada Ngu, sambil mengakhiri perkataannya yang terdiri dari dua buah patah kata dan dengan tidak menyebutkan namanya sendiri, kemudian dengan cepat sekali ia melanjutkan perkataannya, aku pun tidak mempunyai permusuhan dengan Kim My Peng, juga tidak mempunyai hubungan apa-apa. Tong Elo Oeng Hiong bila ingin membalas dendam terhadapnya, silahkan, hanya pada saat ini Kim My Peng sendiri tidak berada di sini. Tian Mo Kim Iye yang mendengar musuh gurunya datang mencarinya, ia justru telah menderita luka-luka, hingga sudah tentu tidak kuat untuk melayani musuh gurunya itu. Tapi dengan berlagak-gagak ia berseru, bila kalian ingin mencari guruku, silahkan berurusan dengan aku Kim Iye saja. Sekalipun aku sudah luka, aku tidak sudi mendengarkan kata dan lakumu yang sewenang-wenang dihadapanku. Ocehan ini disambut oleh Tong Pin dengan tertawa dingin dan berkata, benar, benar, biarpun Kim My Peng sendiri tidak berada di sini, tapi murid dan anak perempuannya sudah tentu dapat juga dipakai sebagai gantinya. Leng Jie dan Yan Jie, kalian selalu mengatakan, bahwa senjata rahasia dengan cambuk kalian tidak sempurna, maka sekaranglah boleh kalian mencobanya terhadap dua orang ini. Wanita muda itu gelak tertawa, kemudian berkata, semuanya ini justru adalah kesayangan Jie Syok pada kami. Leng Ko, kau lawan prianya, dan aku akan melawan wanitanya. Kau boleh lihat siapa yang lebih gagah. Pemuda dalam rombongan Tong Pin itu ternyata bernama Tok Leng Kun Tong Leng, anak ahli waris keluarga Tong Tui Hun Tong Lui. Mendengar kata-kata Yan Jie, dia lantas tertawa berseri-seri sambil menyahut, aku ini tidak dapat dibandingkan denganmu. Waktu kau melawan wanita itu, kau sekali-kali jangan sampai merusakkan mukanya yang cantik itu, kalau tidak, aku pasti tak akan berlaku sungkan pula terhadapmu. Begitulah kedua orang ini saling berkata-kata, seakan-akan tidak memandang sebelah mata pun terhadap Kim Iye. Tapi Kim Iye sendiri waktu itu sengaja berdiam diri, semakin orang memaki-maki padanya, dia semakin tidak memperlihatkan paras marah, hanya diam-diam-diam merencanakan bagaimana dia harus bertindak dalam menghadapi lawan-lawannya ini. Dia bertekad sekali turun tangan salah seorang dari lawannya ini menemui hari naasnya. Kim Iye Leng saking gramnya, mukanya menjadi merah padam karena menahan kemarahannya semenjak tadi dan hampir saja ia bermaksud menempur lawannya, tetapi untunglah Li Xiao Hong buru-buru menarik tangannya. Kemudian Li Xiao Hong berkata sambil tertawa, Sudah lama aku mendengar nama Tong Heng Hong sebagai seorang terkemuka di kalangan Kang O, hingga aku sangat mengagumi kepadamu. Siapa sangka hari ini begitu bertemu muka, malahan aku menjadi sangat kecewa sekali. Muka Tong Pin segera berubah tatkala mendengarkan ucapan Li Xiao Hong ini. Sesungguhnya dia tidak mengetahui bahwa Li Xiao Hong itu sebenarnya dari golongan mana. Hanya yang dapat diketahuinya ialah bahwa pemuda ini sekalipun umurnya masih sangat muda, bukan saja mempunyai kepandayan yang tinggi dan sempurna, bahkan kata-katanya pun sangat tajam. Sekali dia berkata-kata, tampaknya seperti orang yang sudah berpengalaman dalam kalangan Kang O. Hal ini menyebabkan hatinya bertambah heran saja. Kemudian Li Xiao Hong berkata pula, aku kira yang terlibat dalam permusuhan dengan Tong Lo Oeng Hong hanyalah kimet peng seorang, apakah sangkut pautnya dengan keturunannya? Di antara kedua orang ini, yang seorang hanya kaum wanita, sedangkan yang lainnya seorang laki-laki yang telah menderita luka-luka. Bila sampai kejadian Tong Lo Oeng Hong turun tangan juga, di belakang hari jika kejadian ini sampai tersiar di kalangan Kang O, bukankah hal itu merupakan bahwa Tong Lo Oeng Hong yang berkawan lebih banyak telah menghina orang lain yang lebih sedikit jumlahnya? Apalagi jika kau turun tangan dengan menggunakan kesempatan selagi orang menderita luka-luka, bukankah hal ini kurang bijaksana sekali untuk kalian lakukan? Aku yakin bahwa Tong Lo Oeng Hong pun tidak akan berbuat demikian, bukan dalam kata-katanya itu Li Xiao Hong terus menyerang lawannya dengan tajam sekali, dia tidak mau berlaku sungkan-sungkan lagi dengan hanya berkata secara tedeng aling-aling sadia. Muka Tong Pin menjadi bertambah merah tak kalah mendengar alasan kata-kata Li Xiao Hong ini, karena ternyata pada waktu dia mendarat, dia melihat Kim Ie sedang bertarung mati-matian bersama seseorang dan dari pertarungan Kim Ie dengan lawannya itu, Tong Pin akan menarik suatu keuntungan tanpa jerih payah, dia ingin menjadi seorang nelayan yang ingin menangkap bangau dan kerang yang berkelahi mati-matian tanpa bersusah payah lagi, kesimpulan ceritanya adalah sebagai berikut, Daulu Kala adalah seekor kerang yang sedang menjemur badannya di pantai, tiba-tiba terbanglah ke dekatnya seekor bangau. Ketika Seng Bangau melihat ada makanan, lantas ya, mencocok daging kerang itu dengan pelatuknya. Sementara kerang itu di waktu merasakan badannya ada yang mencocok, buru-buru ia menutup badannya, sehingga pelatuk bangau itu terjepit di antara kedua belah kulitnya. Seng Bangau mempertahankan pelatuknya sekuat tenaganya. Kedua binatang ini tidak mau saling mengalah, hingga akhirnya dalam pertarungannya yang sengit itu datanglah ke situ seorang nelayan, maka dengan mudah saja nelayan telah menangkap mereka berdua. Begitu juga situa kurus ini hendak berlaku sebagai nelayan yang memperoleh laba tanpa bermodal lagi alias berkelahi sesudah pihak musuhnya hampir tak berdaya pula. Dia sendiri terdiri di samping menyaksikan pertempuran tersebut, karena dia ingin menunggu sampai Kim Ie dikalahkan lawannya, atau bila sampai Kim Ie menjadi sangat lelah sekali, barulah dia ingin campur tangan. Pada saat itu tentu yang tinggal hanya Kim Wee Leng seorang, sedangkan dia sendiri yang terdiri dari tiga orang, bukankah dengan mudah saja akan memperoleh kemenangan tanpa mengeluarkan banyak tenaga pula? Dia hanya menganggap bahwa Li Xiao Hiong seoranglah sebagai musuh dari Kim Itpeng, siapa tahu perhubungan di antara mereka yang begitu kacau tak mudah dibedah-bedakan begitu saja. Pada saat ini kata-kata Li Xiao Hiong yang begitu tajam sungguh tepat sekali mengenakannya, tapi dia sendiri sebelumnya tidak sudi mengetahui lebih jelas tentang diri pemuda ini mengikat permusuhan dengannya. Mereka bukan saja berhati kejam dan telengas, bahkan dia pun sangat licin dan licik sekali. Dengan suara yang tetap dingin Tong Pin segera tertawa sambil menjawab, Peng Yeu, kawan, bukannya menantu Kim Itpeng, maka aku nasihatkan supaya kau jangan turut. Campur urusan yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Li Xiao Hiong tertawa masam, kemudian lalu berkata, Titik 2 Kalau kiranya aku menantu Kim Itpeng, bagaimana? Wajah Tong Ling tiba-tiba menjadi merah padam. Segera ia merogok ke dalam kantongnya, dari mana kemudian ia mengeluarkan tangannya dan lantas melontarkan beberapa biji senjata rahasia yang amat kecil untuk menyerang tenggorokan, pundak, dada dan perut Li Xiao Hiong. Senjata ini menyamber sasarannya seperti diatur saja layaknya. Senjata-senjata rahasia itu tidak berwarna dan tidak bersuara, sungguh sangat berbahaya. Seumur hidupnya Cip Biao Sin Kun belum pernah menggunakan senjata rahasia itu, tapi dia dapat memecahkan segala macam senjata rahasia dari tiap-tiap partai. Kepandainya dalam hal membeda-bedakan senjata rahasia tiap partai tersebut, dengan sendirinya sudah diwarisinya pula kepada Li Xiao Hiong. Selama 10 tahun Li Xiao Hiong hanya berdiam di dalam kamar batu. Sekalipun tempatnya itu gelap, dia masih dapat memberdakan sesuatu, apalagi di bawah cuaca yang terang-benerang. Dan lagi dia dapat memastikan bahwa senjata rahasia yang dilepaskan oleh lawannya ini, adalah senjata rahasia dari keluarga Tong yang terdiri dari tiga macam, yakni jarum-jarum beracun, pasir beracun dan tok citli, semacam piau tajam yang beracun. Melihat lawannya memperlakukannya demikian, pemuda ini hanya tertawa hambar saja, lantas lengan bajunya yang lebar itu dikibaskannya. Saat itu biarpun tangan kirinya sedikit tidak leluasa digunakannya, tapi tangan kanannya masih bebas dan tidak ada yang merintangi. Beg tulengan bajunya, dikibaskan, tiba-tiba terbit angin yang keras sekali menyampok senjata-senjata rahasia lawannya, sehingga keenam senjata rahasia lawannya itu terpukul jatuh ke atas tanah jauh sekali terpisah dari dirinya, sedangkan dia sendiri sedikit pun tidak bergerak untuk menghindarkan senjata-senjata rahasia musuhnya itu. Begitu dia keluarkan pukulannya ini, bukan saja ketiga orang dari keluarga Tong ini terkejut, bahkan Tian Mo Kim Ie sendiri pun segera berubah mukanya. Diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, kepandainya yang sedemikian tingginya ini, seumur hidupku belum pernah aku melihat. Tapi ketika baru saja dia turun tangan denganku, tampaknya dia seperti tidak mempunyai kepandain sampai pada taraf sedemikian tingginya. Dimanakah dia tahu, bahwa Li Xiaohi Yong belum mempunyai pengalaman sama sekali dalam hal menghadapi lawan-lawannya? Begitulah umumnya, bila seseorang yang baru saja mengembara di kalangan Kang O, ia selalu berkelakuan demikian, sekalipun pengalamannya dalam menghadapi lawan masih sangat kurang. Li Xiaohi Yong tidak mempunyai pengalaman demikian, hanya sewaktu dia bertanding dengan Kim Ie yang baru saja berlalu, paling banyak dia hanya mengeluarkan 6 bagian dari tenaganya yang sebanyak 10 bagian itu. Tapi sekali ini sewaktu dia menyambut senjata rahasia lawannya, selain semangatnya sangat mantap sekali, dia pun telah dapat membedakan dengan jelas sekali senjata-senjata rahasia lawannya itu. Li Xiaohi Yong justeru dapat memecahkan soal yang dianggap paling sulit oleh orang lain dalam menghadapi senjata rahasia keluarga Tong yang tidak bersuara dan tidak berwarna itu, bahkan dia sendiri tidak menganggap bahwa senjata rahasia keluarga Tong itu terlampau berbahaya, malahan dalam keadaan begitu, dia sedikit menyesalkan W.E. Syok-syoknya yang terlampau memuji tinggi tentang kepandaian dan senjata-senjata rahasia lawannya ini. Dia sama sekali tidak menyadari, bahwa orang lain pada tercengang melihat kepandaiannya sekali ini. Sekali lompas saja Tong Pin sudah maju kemu kali Xiaohi Yong dan lalu berkata, kawan, kau sesungguhnya sangat lihai sekali. Aku kira gurumu pun pasti seorang yang luar biasa pula. Dewasa ini orang yang pantas menjadi guru kawan di kalangan dunia silat tidak banyak, jika mataku tidak salah melihat, guru kawan justeru adalah seorang ahli pedang nomor satu sejagat, yaitu Kiam Sin Lita Ihyap. Diam-diam dalam hati Li Xiaohi Yong merasa sangat lucu dan berkata, ternyata mecebangsatmu keliru memandang orang. Tong Pin yang melihat pemuda ini tidak menjawab, maka dia mengira bahwa pemuda ini secara diam-diam mengakuinya, maka dia lalu berkata pula, aku bersama Lita Ihyap memang sudah saling kenal mengenal satu sama lain, juga dengan saudara-saudara seperguruanmu. Aku pun pernah bertemu beberapa orang di antaranya, hanya aku belum pernah berjumpa dengan kau seorang. Tapi biar bagaimanapun juga, kita masih dapat digolongkan pada satu keluarga juga, hanya aku heran mengapakah kau ingin mengail di air keruh. Dia mengira bahwa perkataannya ini sudah sangat pantas. Sebenarnya dia tidak ingin bentrok dengan partai Kong Tong, juga dia tidak mau bertambah seorang musuh lagi yang tinggi kepandainya dan mencampuri urusannya. Ini, oleh karena itu, dia mengharapkan dengan sangat agar Li Xiao Hiong dapat melepaskan tangannya dalam perkara yang sedang dia hadapi ini. Li Xiao Hiong hanya mengganda tertawa dan berkata, titik dua omongan Tong L. Oeng Hiong, sedikitpun aku tidak mengerti. Siapakah itu yang kau sebut Kiam Sin Lita Ihyap? Aku tidak pernah mengenalnya, apalagi urusan Tong L. Oeng Hiong. Aku lebih-lebih tidak berani mengurusnya dan aku ini termasuk seorang yang tidak ternama sama sekali dalam dunia Kang Oung. Tentu saja aku pun tidak mempunyai guru yang pandai pula, hanya. Lalu dia tersenyum, kemudian barulah dia lanjutkan perkataannya, Aku hanya mempunyai satu urusan yang meminta persetujuan dari Tong L. Oeng Hiong untuk melulusinya. Tong Pin segera menyahut, Silahkan katakan saja. Li Xiao Hiong lalu menjawab, Tong L. Oeng Hiong sudi apakah kiranya hari ini dan sekali ini meluluskan permintaanku, yaitu sudahi saja persoalan ini sampai di sini saja? Hari masih panjang, di belakang hari pasti Tong L. Oeng Hiong akan memperoleh balasannya. Karena bila orang-orang di kalangan Kang Oung mendengar persoalan ini pasti mereka akan memuji Tong L. Oeng Hiong sebagai seorang yang bijaksana. Belum tahu bagaimana pendapat Tong L. Oeng Hiong? Tong Pin tertawa kaku, matanya dibukanya lebar-lebar dan memandang pada si pemuda sambil berkata, Bila aku tidak memandang mukamu, bagaimana? Li Xiao Hiong menjawab, Bila begitu halnya, aku pun terpaksa melepas tangan saja dan akan kubiarkan saja Tong L. Oeng Hiong berurusan dengan orang-orang keturunan Kim Me Peng. Kelima orang yang berada dalam gelanggang pertempuran itu tidak pernah menyangka, bahwa Li Xiao Hiong akan mengeluarkan perkataan demikian. Apalagi bagi Kim Bui E Leng sendiri. Tat kalah mendengar ucapan pemuda kekasihnya ini, tiba-tiba hatinya menjadi dingin sekali. Seolah-olah ia hendak jatuh saja, tapi diam-diam dia berpikir di dalam hatinya, tidak disangka aku yang begitu mencintainya akan mendengar ucapan demikian sebagai pembalasan cintanya kepada aku. Sudahlah, daripada begini, baiklah aku mati saja di hadapannya. Oleh karena itu, dia hanya berdiri saja di situ tanpa berkata-kata. Tong Pin sendiri pun merasa tercengang juga, tapi tiba-tiba ia berkata di dalam hatinya, orang ini sesungguhnya sangat cerdik sekali. Tampaknya dia tak mau menanggung akibatnya, kemudian orang Shi Tong itu lalu tertawa dan berkata, bila saudara bertindak demikian, maka hal ini kami anggap bijaksana sekali. Aku orang Shi Tong merasa berterima kasih sekali kepadamu. Li Xiao Hiong dengan tertawa berseri-seri menyambung perkataan orang Shi Tong ini, hanya, Tong Ngo Oeng Hiong boleh berurusan dengan orang yang terdekat dengan Kim E-Peng. Bila bukan orang yang terdekat dengan Kim E-Peng itu, Tong Ngo Oeng Hiong tidak boleh turun tangan terhadapnya. Tong Pin menjawab, hal itu sudah tentu. Li Xiao Hiong berkata pula, bagus, bagus, bila begitu halnya, di tempat ini sekarang kecuali Tian Mo Kim I-S seorang, tentunya tidak ada orang yang terdekat pula dengan Kim E-Peng, bukan? Tong Leng sambil tertawa menyambung perkataannya lagi, hanya dikhawatirkan masih ada seorang pula. Yang dikhawatirkan sudah tidak ada lagi, tukas Li Xiao Hiong. Tong Leng memotong perkataan Li Xiao Hiong, aku menyelidiki Kim E-Peng bukan terbatas hanya satu hari ini saja. Masa kan aku tak tahu bahwa Kim Bue E-Leng ini anak darah Kim E-Peng sendiri? Kalau kau menganggap aku Tong Leng seorang tolol, aku kira pendapat kau itu sangat keliru. Mendengar ini, Li Xiao Hiong menjadi tertawa dan lalu berkata, Kaha Onio ini memang sesungguhnya lah istriku. Aku tak dapat kau kelabui dengan Li San, bahwa Kim Bue E-Leng ini bukannya keturunan Kim E-Peng. Dan aku bukanlah sebodoh yang kak sangka selatong Leng lagi. Pada saat itu barulah Kim Bue E-Leng dapat memahami maksud dari kata-kata kekasihnya tadi. Harus diketahui bahwa Li Xiao Hiong sejak dilahirkan dia mempunyai kecerdikan yang lihai benar, dan dia selamanya tidak mau mengerjakan sesuatu yang dia sendiri tidak dapat mengerjakannya. Tapi setelah dia berpikir-pikir sejurus, kemudian dilihatnya lawannya yang terdiri dari tiga orang itu, semuanya rata-rata berkepandaian tinggi-tinggi. Badannya dirasakannya masih kurang leluasa bergeraknya, karena ia sangat letih, baru habis bertempur dengan Tian Mo Kim E-E dan ditambah pula perutnya belum diisi semenjak malam tadi. Begitu pula Kim Bue E-Leng sendiri, yang juga sudah sangat lapar, apalagi setelah mengalami peristiwa semalam, tentu saja badannya bertambah lemah saja. Tian Mo Kim E-E sendiri bagaimana? Dalam keadaan begini sudah tentu dia dapat bersatu padong menghadapi musuhnya, tapi Li Xiao Hiong sudah tentu mengetahui kekuatannya sendiri. Dia yang sudah kena satu pukulan dan menghadapi lawan-lawannya dengan hanya bersendirian saja, sudah tentu kesempatannya untuk menang tipis sekali. Maka setelah berpikir matang-matang, lalu dia mengambil keputusan yang pasti. Ketiga orang dari keluarga Tong waktu mendengar perkataan Li Xiao Hiong yang belakangan ini, kembali merasa tercengang, maka dengan perasaan marah Tong Leng lalu berkata, kau mau menipu siapa? Jiasyok, kita jangan dengar perkataannya yang palsu itu. Tong Pin menundukkan kepalanya sambil berpikir, tapi sejurus kemudian dengan sekonyong-konyong dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah perkataanmu ini sungguh-sungguh? Dengan suara yang pasti dan nyaring Li Xiao Hiong berkata, siapa yang hendak membohongimu? Sekalipun aku di kalangan Kang O tidak ternama, namun aku bukanlah seorang yang suka menipu orang lain dengan perkataan yang bukan-bukan. Alis Tong Pin berkerut dan sorot matanya yang tajam bagaikan golok lalu ditatapkan pada muka Li Xiao Hiong. Tiba-tiba dia berkata, Leng Jie, orang Shikim itu boleh kau bereskan saja. Tong Leng dan Tong Yan segera menjalankan perintah itu dengan masing-masing menarik sebatang pecut lemas, yaitu sebuah senjata tunggal dari keluarga Tong. Senjata itu terbuat dari emas murni, sifatnya bisa lemas juga bisa kaku, hal mana dapat dibuat sesuka hati si pemakainya. Seperti diketahui, nama keluarga Tong ini telah menggetarkan rimba persilatan, kecuali tiga senjata rahasianya, pecut lemas ini yang dinamakan Chipset Tubeng Pian Hoat Sungguh Lihai sekali terhadap jurus-jurus. Yang dapat dipakai oleh pemiliknya. Orang-orang yang pernah bertempur dengan mereka selamanya belum pernah dapat menghindarkan dirinya dari serangan senjata rahasianya. Selama beberapa ratus tahun ini keluarga Tong di kalangan Kang Oung termasuk salah satu pemimpin umum. Di kalangan rimba persilatan, sekalipun lima leluhur dari kaum Kang Oung juga harus mengalah tiga bagian terhadap mereka, itulah sebabnya. Kedua orang ini setelah memegang cambuknya masing-masing di tangan mereka, kemudian diikuti gerak badan mereka. Tampak dua sinar putih yang mengkeredep-keredep menyilaukan mata, dipakai menotok jalan darah Kiai Bun dan Lip Kuan di tubuh Kim Ie, ternyata mereka dapat memakai senjata pecut mereka sebagai senjata yang digunakan untuk menotok jalan darah lawannya. Tian Mo Kim Ie bukan orang sembelarangan yang dapat digertak begitu saja. Sekalipun dia sudah terluka parah, tapi sedikit kekuatan masih ada padanya. Badannya tampak sedikit digeser, ternyata dia sudah berhasil mengelitkan totokan tersebut. Kelitannya ini dibarenginya dengan dua pukulannya ditujukan kepada Tong Leng dan Tong Yan, sedangkan mulutnya tak tinggal diam dan lantas berseru, Sumo Ai, apakah kau tidak mengenal guru kita lagi? Kemudian kedua tinjunya dilanjutkan pula memukul kepada musuhnya. Tong Pin tertawa di hidung kepada Li Xiao Hiong sambil berkata, Nona ini bila bukannya keturunan dari Kim Itpeng, keturunan siapakah baru saja Li Xiao Hiong ingin menjawab pertanyaan lawannya, tahu-tahu Kim Bwe Leng sambil mengibaskan cekalannya segera berkata, Kim Itpeng adalah ayahku, silahkan kalian maju saja, nonamu pasti tidak akan merasa jari terhadap kalian. Tong Pin tertawa terbahak-bahak dan lalu berkata, Bagus, bagus, beginilah baru Nona mempunyai semangat. Tanda seru sehabis berkata, lantas dia menggunakan kepalanya untuk memukul musuhnya. Dia sebagai seorang tingkat tertinggi juga dalam dunia Kang O, mana mau menggunakan senjata menghadapi kaum yang lebih muda dari tingkatnya. Perubahan yang sekonyong-konyong ini sungguh cepat sekali terjadinya. Kini Li Xiao Hiong tahu, bila dia ingin mengambil jalan damai untuk menyelesaikan urusan ini, sudah tidak mungkin lagi. Karena harus diketahui, waktu dengan metu kepalanya sendiri dan menyaksikan Hian Xiang Seth menghina ibunya dan membunuh ayahnya, tapi pada saat itu dia masih kanak-kanak. Tapi sekarang sudah jauh berbeda dengan dahulu. Kini dia mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, maka tentu dia tidak mau membiarkan Kim Bui Eleng melakukan pertempuran mati-matian dengan lawannya. Bila dia sendiri turun tangan melawannya, juga masih belum tentu dapat memenangkan pertempuran ini. Baru saja dia bersiap-siap untuk melangsungkan pertempuran, dia melihat bahwa pertempuran yang akan dilakukannya ini pasti seru sekali, sehingga hidup mati kedua belah pihak belum diketahuinya. Justru tepat pada saat itu, tiba-tiba timbul satu peristiwa yang mengejutkan orang banyak sehingga orang-orang yang bersangkutan pada menghentikan pertempurannya. Ternyata pada saat itu dari arah pantai sekonyong-konyong muncul seorang gadis yang lincah sekali, tengah menuju ke jurusan mereka. Dan bersamaan dengan itu, terdengar dia berkata, Oh, kalian jangan bertempur, sehingga ini menyebabkan orang lain jengkel saja. Li Xiao Hiong dan orang-orang yang lainnya, yang berjumlah enam orang, semuanya menjadi terkejut, karena tempat di mana mereka berada, adalah sebidang tanah datar yang kosong melumpong. Gadis ini tanpa diketahui lagi sudah muncul di situ. Seperti diketahui, mereka yang bernam itu adalah orang-orang yang mempunyai kepandaian silat yang cukup tinggi. Bila ada kembang atau daun yang jatuh ke bumi dalam jarak sepuluh tombak jauhnya, mereka pasti akan mengetahuinya. Gadis ini langsung saja menuju ke tempat mereka berada, tanpa mereka ketahui lagi. Bukankah hal ini sangat mengejutkan sekali? Li Xiao Hiong melihat gadis yang berumur paling banyak di antara 16 atau 17 tahun ini, memakai pakaian sutra yang berwarna putih, hingga membuat wajahnya tidak seperti orang kebanyakan, melainkan, seperti seorang dewi saja yang baru turun dari kahyangan. Barang siapa memandangnya, tanpa terasa lagi akan terpesona dan tertarik. Hal mana, telah membuat Li Xiao Hiong diam-diam berpikir, gadis cilik ini sungguh cantik dan molek tiada taranya. Tadinya aku mengira, bahwa Leng Moai Moai sudah cukup cantik dan pasti tidak ada orang lain lagi yang dapat menandinginya. Tapi bila dibandingkan dengan kecantikan gadis ini, sesungguhnya lah sukar sekali diambil pertimbangan untuk mengukurnya. Semua orang terpesona akan kecantikan gadis ini, kecuali Tong Pin. Tanpa terasa lagi, Kim Bwe Leng lalu membereskan rambutnya yang awut-awutan dan diam-diam berpikir seorang diri, kalahkah kecantikanku, jika dibandingkan dengan gadis ini, tatkala dia. Melirikan matanya kepada Li Xiao Hiong, nona itu jadi menarik napas sambil berkata, tampaknya aku tidak dapat menandinginya. Sedangkan Tong Pin pun berpikir juga di dalam hatinya, dari manakah datangnya gadis ini? Dan siapakah gerangan dia itu? Hal ini sungguh tak diduga-duga dan kedatangan gadis ini menjadi tanda tanya besar bagi mereka yang berada di situ. Keenam orang ini, mempunyai pendapat yang berlainan terhadap gadis itu. Gadis tersebut kian lama kian mendekat mereka, dengan semua matu memandangnya serta menikmati kecantikannya. Ada di antaranya yang tanpa disadarinya, matanya masih tetap terbelalak menatap gadis ini, ketika si gadis berjalan mendatangi ke arah mereka. Gadis itu hanya tertawa saja, hingga kedua baris giginya yang putih tampak bagaikan rangkaian mutiara yang terpilih, kemudian dengan laku yang sangat jenaka dia berkata, apa untungnya kalian berkelai? Kalian bila tidak ada pekerjaan atau urusan penting yang hendak dikerjakan, baiklah kita main kucing-kucingan saja denganku. Ibuku mengatakan, bahwa orang-orang yang suka berkelahi adalah orang-orang yang tidak baik. Bukankah kalian ini orang-orang baik? Mendengar perkataan gadis ini, Tong Pin dan kawan-kawannya tidak tahu bagaimana untuk memberikan jawabannya. Tong Pin yang sudah mengembara bertahun-tahun di kalangan Kang O, ia telah memperoleh julukan Cui Beng Hu atau pengejar jiwa orang. Bila orang melihatnya di kalangan rimba persilatan, mereka sangat takut sehingga tak ubahnya seperti takut terhadap pular yang berbisa, tetapi sebaliknya gadis ini memandangnya sebagai anak-anak biasa saja. Hal mana, diam-diam membuat hati jago tua itu meras sangat cemas. Gadis cilik ini bukan saja sangat cantik melek, tapi jejaknya pun sangat aneh sekali. Tong Pin yang sudah banyak sekali mengenal orang-orang di kalangan Kang O, tapi dia belum pernah menjumpai orang semacam gadis cilik ini. Setelah dia berpikir masak-masak, dia berkeyakinan bahwa gadis cilik ini pasti mempunyai riwayat yang luar biasa sekali. Baru saja dia hendak berbicara, sekonyong-konyong Li Xiao Hiong telah mendahulunya menjawab, Baik, baik, marilah kita main kucing-kucingan, Apakah Nona pun ingin turut serta? Gadis cilik itu bertepuk tangan sambil tertawa dan menjawab, Koko ini sungguh seorang yang baik sekali. Aku paling gemar akan permainan kucing-kucingan, hanya disayangkan orang-orang itu sangat lambat sekali larinya, hingga sekali aku mengejarnya sudah kena ditangkap olehku. Aku percaya bahwa kalian pasti dapat berlari lebih cepat dari mereka, dan aku akan terlebih dahulu menjadi setan-setanan. Siapa yang kena tertangkap olehku, dialah yang akan menggantikan aku menjadi setannya, setujukah kalian? Mendengar perkataan gadis cilik ini, Pong Pin tidak menyahut sedikit, Jua pun. Tianmo Kim Ie yang bertabiat buruk dan tak mempunyai perasaan belas kasihan dan pembunuh ayah dan ibu kandungnya sendiri, kini waktu dia diajak main kucing-kucingan, tampak mengerutkan keningnya. Dan baru saja dia ingin menjawab, Gadis cilik itu sudah datang. Menghampirinya dan sambil tersenyum-senyum ia berkata dengan suara lemah lembut, Kau ingin turut apa tidak? Kim Ie yang terkena kerlingan gadis cilik ini, merasa hatinya seakan-akan kenapu kau, maka dengan suara yang tak lancar dia menjawab, Aku turut. Gadis cilik ini lalu berjalan ke muka Tong Leng sambil bertanya pula, Kau bagaimana? Tong Leng sebenarnya orang yang paling lekas tergoda oleh para sayu, Sedari tadi sudah terselip sesuatu perasaan terhadap gadis cilik yang sangat cantik ini, maka waktu mendengar perkataan gadis cilik ini yang lemah lembut dan menjawab, Ikut, 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 Tong Pin sendiri menjadi bingung, dia tidak dapat mengambil keputusan bagaimana caranya dia harus bertindak. Di antara ke enam orang ini, dialah yang paling berpengalaman, maka waktu pertama kali dia melihat Li Xiao Hyeong, dia merasa terkejut sekali, karena mengapa dalam dunia Kang Hyeong muncul seorang pemuda yang masih muda belia dan berkepandaian tinggi pula. Belum lagi hal pemuda ini dapat dipecahkan rahasianya, kini disusul pula dengan munculnya gadis cilik ini, hingga ini membuat dia benar-benar merasa sangat heran sekali. Dia tahu bila gadis cilik ini tidak mempunyai kepandaian meringankan tubuh yang melebih orang-orang kebanyakan, bagaimana dia dapat muncul di muka ke enam orang ini tanpa sedikitpun diketahui mereka? Bahkan tempat itu merupakan sebidang tanah terbuka di mana tidak terdapat barang sebatang pohon pun. Sedang dia berpikir-pikir itu, gadis cilik ini sudah tiba di mukanya sambil tertawa dan bertanya, kakak tua ini apakah ingin juga turut dalam permainan kita? Muka tongpin menjadi merah, karena sejak dilahirkan sampai sekarang, belum pernah orang memanggilnya dengan kakak tua, tapi waktu dia dipanggil dengan sebutan demikian oleh gadis cilik yang sangat cantik ini, hatinya merasa agak jengah juga. Karena dia tidak biasa disebut dengan sebutan begitu, hingga diam-diam dia berpikir, gadis cilik ini sesungguhnya mungil sekali, maka dia pun lalu menjawab, baik, akuak pun turut juga. Tongyan ketahui, bahwa jesoknya biasa membunuh orang tanpa berkedip, tapi ternyata ingin juga turut men kucing-kucingan, malahan mukanya jadi merah. Dari itu, tidak terasa lagi, dia menjadi tertawa-tertahan, suara tertawa mana dapat didengar juga oleh orang yang bersangkutan, hingga tongpin lalu membelalakan matanya kepadanya, tapi akhirnya dia tertawa juga dan berkata, aku juga turut. Muka gadis cilik ini dengan penuh rasa kegirangan dan tertawa-tawa lalu berkata lagi, kalian semuanya turut, hal itu sungguh bagus sekali, kemudian dia menghampiri Li Xiaohiong sambil berkata pula, koko ini, lekas kau cari sehelai sapu tangan, kau boleh tutupi mataku. Li Xiaohiong melihat tertawa gadis cilik ini sangat manis bagaikan bunga yang baru mekar saja layaknya, tidak terasa lagi lalu dia memandang dengan penuh kegirahan, dan tatkala gadis cilik ini tertawa lagi, hatinya jadi berdebar-debar dengan tidak terasa pula. Kim Wee Leng yang menyaksikan tingkah laku kedua orang ini dari samping, dia menjadi cemburu dan marah, tiba-tiba dia berkata, aku tidak turut main kucing-kucingan. Li Xiaohiong lalu memberi isyarat dengan kedipan matanya, tapi dia pura-pura tidak melihatnya. Gadis cilik itu merasa tercengang sekali, kemudian dia berkata lagi, cici ini tidak turut pun tidak mengapa, baiklah kau menjadi wasit saja. Dalam permainan ini siapapun tidak diizinkan berlaku curang. Tong Pin segera berkelebat maju ke muka Kim Wee Leng, dan dengan tertawa dingin dia lalu berkata, kau tidak turut pun tidak apa, tapi kau jangan melarikan diri, ya. Tanda tanya. Gadis cilik itu bertepuk tangan kemudian dia berkata sambil tertawa, kakak tua ini larinya sangat pesat sekali, jika dibandingkan dengan Ahwat dan Ahkau, larinya jauh lebih cepat. Tong Pin yang mendengar gadis cilik ini memujinya, dalam hatinya ia merasa amat gembira, tapi waktu dia mendengar dia dibandingkan dengan Ahwat dan Ahkau, mukanya menjadi biru saking marahnya, tak sepatah katapun tak dapat diucapkannya. Li Xiaohyong hanya tertawa bergumam saja, Tong Yan lalu menoleh kepada Li Xiaohyong, mulutnya dimonyongkannya, sebenarnya dia ingin tertawa, tapi dia tidak berani mengeluarkan suara tertawanya. Dengan sepasang metu yang bening gadis cilik itu lalu memandang pada Li Xiaohyong, ia tertawa cekikikan sambil kemudian berkata, Hei, lekas kau ambil sapu tangan untuk diikatkan di mataku. Li Xiaohyong lalu mengeluarkan sapu tangan dari dadanya, sambil melirik ke arah Kim Wee Leng. Kim Wee Leng menatap pula kepada Li Xiaohyong, mukanya berubah merah saking menahan kemarahannya. Dalam hatinya Li Xiaohyong berkata, rasa cemburunya sungguh besar sekali. Lalu dia mengulurkan sapu tangannya kepada gadis cilik itu sambil berkata, Kau ikat sendiri sajalah. Mulut gadis cilik itu dimonyongkannya, lalu dia mengambil sapu tangan tersebut sambil berkata, Aku sendiri minta, sudah tentu aku sendirilah yang mengikatnya, Apakah kau kira aku mengharapkan kau untuk mengikatkannya? Tong Leng serta merta menghampiri gadis ini sambil berkata, Aku yang akan menolong nona mengikatinya. Gadis cilik itu membelalakan matanya dan berkata, Siapa yang sudah kau mengikatnya? Pada saat itu Tong Pin merasa seakan-akan dia sedang berada dalam keadaan beberapa puluh tahun yang lampau, yaitu sewaktu dia sendiri main kucing-kucingan di tanah lapang. Waktu dia melihat Tong Leng kena batunya, sambil tertawa dia berkata, menepok pantat kuda, tapi akhirnya kena ditendang oleh kuda itu. Andai kata orang lain yang mengucapkan kata-kata ini, Tong Leng pasti akan menjadi gusar, tapi karena yang mengatakannya justru adalah Tong Pin sendiri, maka Tong Leng hanya dapat melototi saja matanya, sedangkan mukanya berubah-ubah, sebentar biru sebentar pucat. Tampaknya ia tak berdaya sama sekali. Gadis cilik ini setelah mengikat mukanya sendiri, lalu berkata, Aku akan berteriak tiga kali sudah belum, lantas aku akan mulai mencari kalian. Kalian harus hati-hati, ya? Tanda tanya. Dalam hati Kim Bue Leng sangat geram sekali, sambil berdiri jauh-jauh di sebelah pinggiran, ia memandang. Dengan penuh kebencian pada Li Xiaohang yang telah siap sedia bermain kucing-kucingan dengan gadis cilik tersebut. Kemudian gadis cilik itu dengan suaranya yang nyaring sekali berkata, Sudah belum? Tong Pin lalu berteriak, tidak boleh lari terlampau jauh. Tanda seru lalu dengan eratnya dia membuntuti diri Tian Mo Kim Ie, karena dia kuatir yang Tian Mo Kim Ie ini akan melarikan diri bila ada kesempatan yang baik. Kim Ie atas perlakuan lawannya ini hanya dapat membelalakan matanya saja, lalu dia berkata, Kau mengapa bertindak sembarangan saja, bila tuan besarmu ingin pergi, siang-siang aku pun sudah pergi, kau tahu. Gadis cilik itu berteriak pula, Sudah belum? Diam-diam Li Xiaohang berkata pada dirinya sendiri, Aku ingin melihat bagaimana kau menangkap orang, kecuali kau mempunyai kepandayan yang luar biasa sekali. Dia ingin saksikan sendiri sampai di mana kepandayan si nona cilik itu. Dia agak kuatir kalau orang-orang itu pada lari jauh, maka dia yang matanya ditutup sapu tangan merasa sanksi, apakah dia dapat menangkap orang-orang itu. Dia merasa kuatir sekali atas diri gadis cilik tersebut. Gadis cilik itu berseru lagi, sudah belum begitu perkataannya habis diucapkan, tampak badannya melayang pergi, sedangkan Kim Bwe Leng yang berdiri di samping menyaksikan gerak tubuh gadis cilik ini jadi terkejut bukan kepalang. Kemudian dia berpikir seorang diri, gadis cilik ini benar-benar luar biasa sekali, dia tampaknya seperti terbang dengan menggunakan ilmu sihir saja, maka di manakah dia dapat dibilang mengembangkan tubuhnya dalam ilmu meringankan badan? Baju sutranya yang berwarna putih tampak seperti segulungan asap yang loncat pulang balik dan kian kemari. Kaki gadis itu ternyata tidak pernah dicecahkan ke tanah, sedang orangnya hanya tampak berkeliaran di sebelah atas dengan gerakan seperti angin saja. Ilmu meringankan tubuhnya ini ketika dilihat oleh Tong Pin, dia merasa terkejut sangat. Untung baginya sebelumnya dia tidak berlaku semirono terhadap gadis cilik ini, maka di dalam hatinya ia berpikir, hari ini apakah aku bukan menjumpai setan? Mengapa dalam rimba persilatan bisa muncul sepasang pemuda dan pemudi ini, seperti juga yang satu tidak mau kalah dengan yang lainnya? Kepandayan meringankan tubuh gadis cilik ini, bila ada orang yang menyiarkan di luaran, aku sendiri tentu tak akan mau mempercayainya, karena nyatanya dia telah mencapai apa yang dinamakan gerak lengkong Pohie, berjalan-jalan di tengah udara tanpa meninggalkan bekas, hari ini benar-benar sudah terbuka mataku melihat kepandayan gadis cilik ini, begitulah selanjutnya dia berkata pula, tapi dia ini siapakah sebenarnya? Aku yang sudah kenyang makan asam garam dalam kalangan rimba persilatan, tapi belum pernah mendengar siapa saja yang mempunyai kepandayan meringankan tubuh sedemikian sempurnanya serupa ini. Dalam pada itu dia mencoba menerka, sekonyong-konyong punggungnya ditepuk orang. Karena terkejut, lekas-lekas dia membalikan tubuhnya untuk melihat. Dengan ini ternyata gadis cilik itu sudah berdiri di bakangnya, tangannya sambil membuka tutup matanya sambil ia tertawa dan berkata, aku sudah dapat menangkap seseorang, yang ternyata bukan lain daripada kakak tua adanya. Sekarang adalah giliranmu yang menjadi setan. Kemudian dia ia berteriak pula, kalian lekas kembali berkumpul, aku sudah menangkap kakak tua ini, lalu dia memandang sekitarnya, dari kejauhan dia hanya menampak tiga orang saja, masih kurang dua orang lagi, dengan keheran-heranan dia berkata, ihaha, mana yang lainnya lagi? Tong Pin juga lekas-lekas memeriksanya, kelihatan hanya Tong Leng, Tong Beng saja berlari ke arah mereka kembali. Di kejauhan Tian Mo Kim Ie tampak sudah mulai berlari-lari menjauhkan diri. Waktu Tong Pin melanjutkan penyelidikannya, ternyata Li Xiao Hiong dan Kim Bue Leng sudah tidak tampak lagi batang hidungnya. Saking gugupnya, Tong Pin berseru, Leng Jie, Yan Jie, mereka sudah lari, lekas kejar, tanpa menghiraukan gadis cilik di hadapannya itu, mereka segera mengejar lawan-lawan yang sudah melarikan diri itu. Leng Jie dan Yan Jie dengan memergunakan ilmu lari cepat, terus mengejar Kim Ie. Orang-orang ini semuanya tampak seperti juga orang gila-gilaan saja, sedang enak-enak men kucing-kucingan, mendadak sontak mereka meninggalkan permainan dengan begitu saja, kata gadis cilik itu dengan penuh rasa mendongkol. Gadis kecil yang baru berusia 16 tahun ini diam bersama kedua orang tuanya di sebuah pulau kosong, maka ia sampai tidak tahu akan keganjilan-keganjilan yang terjadi di luar tempat tinggalnya. Waktu itu ia dalam perjalanan bersama ayah dan ibunya datang ke daerah Tiong Goan. Di sepanjang perjalanan ibunya tidak mengijankan dia meninggalkan kapalnya untuk turun ke pantai, tapi akhirnya dengan segala daya upaya ia mendapat kesempatan baik untuk melarikan diri ke daratan untuk bermain main. Dan waktu itulah dia berjumpa dengan orang-orang yang mau bermain main dengannya itu, yang membuat hatinya girang bukan buatan. Apalagi terhadap pemuda itu, yang matanya besar, dia merasa sangat senang sekali, tapi tak disangka-sangka secara tiba-tiba saja orang-orang tersebut telah meninggalkannya pergi. Dalam pada itu gadis kecil ini berpikir hendak mengejar orang-orang tersebut, tapi dia tidak ingin memaksa orang lain untuk memenuhi keinginannya, oleh karena itu, terpaksa dia berdiri saja di situ. Tapi tiba-tiba dari udara terdengar suara yang datangnya seperti dari tempat yang jauh sekali, katanya, Cheng Jie, lekas kembali ke kapal, kalau tidak ayahmu pasti akan memukul telapak tanganmu. Suara tersebut sangat empuk dan merdu sekali kedengarannya. Sekalipun suara itu datangnya dari arah yang sangat jauh, tetapi kedengarannya begitu nyata dan terang, seakan-akan orang tersebut sedang bicara berhadap-hadapan dengannya. Maka dengan sekali dengar saja, si gadis cilik sudah tahu, bahwa suara itu adalah suara ibunya, yang sedang memanggilnya dari arah sana. Maka setelah berpikir sejenak, dia segera membalikan badannya kembali ke kapalnya. Setibanya di pantai, dia berhenti sebentar, menghisap hawa segar, kemudian dengan gesit sekali dia berlari-lari di permukaan sungai tersebut. Ilmu meringankan badannya yang demikian sempurnanya, sukar dipercayai oleh siapapun juga, bila tidak melihat dengan metu kepala sendiri. Dalam waktu sekejap metu saja dia sudah sampai di tengah-tengah sungai dan naik ke atas sebuah kapal. Kapal itu bila dibandingkan dengan kebanyakan kapal, jauh lebih besar bentuknya, dan bila dilihat dari luar, kapal. Itu seakan-akan satu balok yang sangat besar sekali. Tampaknya sangat kuat. Jika dilihat dari bentuknya, kapal itu dapat berjalan dengan tenang dan kencang tanpa dapat dihanyutkan oleh arus laut dan badai. Pintu kapal tersebut di kedua belah atasnya berukir dengan ukiran yang bagus dan di dalamnya dipasang sebuah tirai yang berwarna putih bersih. Pada satu pintu kapal itu separuh terbuka, di depan pintu tersebut berdiri seorang wanita cantik yang berusia setengah umur, mengenakan pakaian berwarna putih bersih pula, semangatnya tampak bergelora dan membuat orang tidak berani memandang sembarangan kepadanya. Ia tak lain adalah ibunya si gadis cilik Cheng Jie itu. Gadis cilik yang dipanggil Cheng Jie ini, begitu tiba di atas kapalnya, lantas saja merangkul wanita setengah umur itu sambil memanggil, Mama. Metal wanita cantik setengah umur itu memancarkan sinari yang penuh rasa kasih sayang dan memandang pada anaknya, yang lalu dielus-elusnya kepala anaknya sambil tertawa dan berkata, Ayahmu sudah sangat marah. Kalau kau tidak kembali juga ke kapal, kami akan meninggalkan kau. Cheng Jie dengan suara lemah lalu berkata, Saya hanya pergi sebentar bermain-main di pantai, mengapa ayah sudah ingin marah-marah saja badannya digoyang-goyangkan dalam pelukan ibunya, yang lalu menarik tangannya dan diajaknya masuk ke dalam kapal. Kamar-kamar dalam kapal itu semuanya terpelihara rapih dan bersih, hingga abu pun tidak terdapat di sana. Pendeknya barang siapa yang pernah masuk ke dalamnya, akan merasa sangat nyaman, segar dan sehat, hingga membuat segala keruatan dan kesedihannya lenyap serta merta oleh karenanya. Dalam kamar kapal tersebut terdapat dua jendela. Di sebuah jendela itu berdiri seorang anak sekolah yang berpakaian putih bersih, sedang menjenguk keluar jendela memandang ke sungai. Dalam pada itu dia mendengar ada suara orang berjalan mendatangi ke jurusannya, lalu dia membalikan tubuhnya. Di saat itu gadis cilik itu lalu memanggil, Tia Tia, ayah orang yang kelihatannya seperti anak sekolah ini tak lain adalah ayah gadis cilik itu sendiri. Anak sekolah yang berumur setengah bayak itu memandangnya sambil tertawa masa mengerutkan keningnya dan berkata, permainan kucing-kucinganmu itu sangat menarik sekali tapi disayangkan sekali orang-orang yang bermain denganmu itu semuanya serta merta meninggalkan kau. Tak seorang pun yang ingin bermain denganmu rupanya, sewaktu dia berkata-kata, ia selalu menunjukkan perasaan diingin saja, tapi waktu dia tertawa, tampaknya ia seperti seorang yang sangat sopan dan ramahnya. Ceng Jie merasa sangat takut sekali pada ayahnya. Maka waktu ayahnya berbicara begitu, ia hanya menundukkan kepalanya saja tanpa bersuara apa-apa, tetapi tangannya selalu membuat main sapu tangan yang sedang dipegangnya itu. Orang sekolahan yang berumur setengah bayak itu kemudian memandang kepada anaknya dan lalu berkata, dari manakah kau peroleh sapu tangan ini? Coba kau bawa kemari, aku mau lihat, gadis cilik itu tidak berani membantah dan segera memberikan sapu tangan tersebut. Orang sekolahan ini berkata, inikah sapu tangan yang kau pakai menutupi matamu tadi lalu dibentangkannya. Sapu tangan itu meneliti, tiba-tiba mukanya berubah dan lalu berkata, kemari kau. Cheng Jie yang melihat ayahnya marah, sudah barang tentu ia merasa sangat takut, hingga matanya kemerah-merahan terkenang air matanya sendiri. Melihat ayahnya sangat marah kepadanya, maka ibunya lalu mengetengahi, mengapa kau marah? Cheng ayah lalu mengibar-ngibarkan sapu tangan itu, yang tiba-tiba melayang menuju ke tangan ibunya. Orang itu lalu berkata pada istrinya, kau lihatlah sapu tangan itu wanita cantik setengah umur yang menjadi istrinya itu, segera membentangkan sapu tangan tersebut, yang ketika dilihatnya, mukanya pun turut berubah dan lalu berkata, mana mungkin dia itu? Cheng Jie dengan ketakutan berjalan ke arah ayahnya, yang segera menudingkan jarinya keluar jenela dan berkata, kau lihat, betulkah dia itu yang telah memberikan sapu tangan ini kepadamu? Cheng Jie lalu mengulurkan kepalanya memandang keluar jendela. Di atas permukaan sungai di antara perahu dan kapal yang luar biasa tajamnya, dengan teliti memperhatikan mereka itu. Tampak olehnya di antara kedua orang itu ialah seorang pemuda yang matanya besar yang tadi memberikan sapu tangan kepadanya, dan yang seorang lagi, yang duduk di sampingnya, adalah seorang wanita yang tadi tidak mau turut bermain kucing-kucingan. Kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya menyatakan kebenarannya. Ketika Li Xiaoheng melihat kedatangan gadis cilik tersebut, dia dapat mengetahui bahwa anak ini bukan sembelarang orang. Tadi sewaktu dia mengatakan ingin turut main kucing-kucingan, lantas di hatinya timbul satu akal yang baik sekali, maka diam-diam ia berpikir, waktu untuk aku melarikan diri kini sudah tiba, itulah sebabnya maka dengan ngotot dia mengusulkan untuk mengikuti permainan kucing-kucingan itu dan lagi dia yakin, bahwa ketiga orang dari keluarga Tong pun pasti tidak akan menolaknya. Benar saja dugaannya ini tidak meleset sedikitpun, belakangan Tong Pin, Tong Leng dan Tong Yan menyatakan ikut serta. Lebih-lebih Tong Pin menyatakan sangat setuju setelah memperhatikan gerak-gerik Tian Mo Kim Ie dan Li Xiaoheng. Tian Mo Kim Ie dan Li Xiaoheng lalu berdiri di samping Kim Bue Leng tanpa bergerak. Gadis cilik yang matanya ditutup oleh sapu tangan itu, mendengarkan gerak-gerik Tong Pin melalui angin lalu memburu ke arah Tong Pin dan kawan-kawannya. Maka dengan sendirinya Li Xiaoheng yang sama sekali tidak bergerak itu terhindar dari kejarannya. Dalam saat-saat yang demikian begitu gadis cilik ini bergerak, Li Xiaoheng sudah lantas menarik tangan Kim Bue Leng dengan cepat sekali berlari ke arah pantai, lalu mereka naik ke atas perahu kecil. Kemudian dengan cepat pula perahu itu dikayuhnya ke tengah-tengah sungai tersebut. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang terdiri dari salah satu tipu dari Meng Puhiang, sebentar saja dia sudah meninggalkan pantai jauh sekali. Dia yakin biar bagaimanapun Tong Pin tidak akan berdaya lagi untuk mengejarnya. Kemudian dia menghentikan dayungnya. Sambil berkata dan tertawa pada Kim Bue Leng, apakah kau masih tidak menerima salah? Muka Kim Bue Leng menjadi merah, lalu dengan menggunakan jarinya digoreskan ke pipinya dan mencibir untuk membuat Li Xiaoheng malu dan lalu berkata, kau senang benar tampaknya, sedangkan orang lain sudah kau rugikan, sebaliknya secara diam-diam dalam hatinya Kim Bue Leng berkata, aku tadi telah salah sangka terhadapmu. Di antara perahu sekalipun terdapat dayung, tapi kedua orang ini tidak dapat mendayung dengan sempurna. Perahunya setibanya di tengah-tengah sungai, lalu berputar-putar. Oleh sebab itu lalu mereka membiarkan saja perahunya itu berlayar mengikuti aliran air sungai tersebut. Ketika itu Xiaoheng merasa girang sekali, karena tipu musliatnya telah berjalan dengan sempurna, hingga dia mengenyampingkan perkara lainnya, tapi tak menginsyafi bahwa sapu tangannya yang berlukisan tujuh kuntum bunga Bue, akan mendatangkan tidak sedikit keruatan-keruatan selanjutnya. Orang sekolahan yang berada dalam kapal tersebut, adalah salah satu dari antara si GW Asam Sian, tiga dewa di luar dunia, yaitu Tochu, ketua pulau, dari Bu Hektu, pulau tak berujung, di lautan Tonghei, lautan timur, yaitu Bu Heng Seng. Tonghei Hektu letaknya di luar teluk kota Heng Chu, di Laut Giyok Po An Yo, yang kedudukannya persis di antara Taichi Yapsan dengan Xiao Yapsan dan pemimpin dari Bu Hektu Tio Ekek, sebenarnya adalah seorang terpelajar. Si Ucai, yang gagal dalam ujian, karena dia sangat benci sekali terhadap keburukan-keburukan di alam fana ini, maka dia datang ke pulauan tersebut. Dan dengan tidak diduga-duga pula di sana dia mendapat sebuah buah yang dapat mengawetkan orang supaya tetap muda, di samping mana dia pun memperoleh pelajaran rahasia peninggalan seorang pendekar Raneh Chia Chin Jin dari Ahalalem Chin, Chin Selatan. Tio Eek tinggal di pulau Bu Hektu ini kurang lebih 10 tahun lamanya. Setelah dia berhasil mempelajari ilmu yang luar biasa sekali, lalu dia balik ke Tiong Goan, melakukan beberapa hal yang mengejutkan dunia. Dia bergerak secara rahasia seperti seekor naga belaka, pulang perginya tidak berketentuan, hingga orang-orang hanya mengetahui tentang adanya seorang pendekar Raneh yang menamakan dirinya sendiri Bu Heng Seng, tapi tiada seorang pun yang mengetahui asal-usulnya. Oleh karena itu, orang-orang di kalangan Kang O merendengkan dia bersama penghuan Xiang Jin dari pulau Tai Chiap Tu dan Hui Tai Su dari pulau Xiao Chiap Tu, yang digabung dan diberi nama julukan si GW Asam Sian atau tiga dewa dari luar dunia. Bu Heng Seng setelah makan buah dewa itu, ditambah lagi dengan latihannya yang sempurna dalam meringankan tubuh dan tenaga dalamnya, maka setelah lewat beberapa puluh tahun lamanya, mukanya tinggal tetap muda dan tak berubah. Pada suatu hari secara kebetulan sekali sewaktu dia berpesiar di kota Tiong Chiu, dia berjumpa dengan seorang wanita yang luar biasa, kedua orang ini lalu, saling jatuh cinta satu sama lain dan tak lama kemudian mereka menjadi suami istri. Dia adalah wanita cantik ibu dari gadis cilik tersebut yang bernama Qiu Tian Hian Li Biu Chit Niu. Begitulah sepasang suami istri ini berlayar mengembara di laut dan dalam pengembaraannya ini Qiu Tian Hian Li telah melahirkan seorang anak darah yang sangat pintar dan diberi nama Tio Cheng. Selama beberapa tahun yang dilewatkannya, tanpa terasa bu Heng Seng lantas mengubah jalan ke arah pulaunya begitu rupa, sehingga merupakan satu tempat yang didiami oleh dewa-dewa saja. Kemudian dia pergi ke daratan untuk mengambil seorang anak gadis miskin dari kampung itu untuk dijadikan bujangnya. Begitulah dia melampaui hari-hari dengan penuh kebahagian. Di samping itu, bu Heng Seng pun tidak lagi mempunyai pikiran untuk menjagoi di kalangan Kang O, hanya tabiatnya saja yang masih belum berubah, hingga itulah sebabnya mengapa sampai sebegitu jauh dia tidak mau kembali lagi ke Tiong Goan. Pada suatu waktu ketika Tio Cheng berusia 8 tahun, dia mendapat serangan penyakit yang aneh, sedangkan bu Heng Seng sendiri pun pernah mempelajari ilmu ketabiban, tapi aneh sekali dia tidak berdaya menyembuhkan penyakit anaknya ini. Karena Qiu Tian Hian Li sangat mencintai anak darahnya ini, setelah mengambil keputusan yang tetap lalu dia mengajak suaminya pergi berlayar ke Chiat Kang, untuk mengundang seorang tabib yang pandai untuk mengobati penyakit anak darahnya itu. Dalam perjalanan sekali ini, mereka menjumpai seorang perempuan yang mirip dengan pengemis, yang tubuhnya sudah kurus sekali seakan-akan tinggal kulit pembungkus tulang saja. Pakainya compang-camping. Wanita yang mirip dengan pengemis ini sudah kehilangan. Kepribadiannya yang biasa. Di wajahnya tampaknya bahwa ia mempunyai kepandaian silat yang tinggi sekali. Dalam keheranannya ini, Qiu Tian Hian Li memandang dengan cermat kepada wanita ini, yang kemudian baru diketahuinya adalah adik perempuannya yang paling kecil dan bernama Giyok Giyansian Hou Biok Yunio, hingga buru-buru ia bawa pulang adiknya itu. Terima kasih telah menonton!